Rahayu Sagung Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada video kali ini akan menceritakan riwayat nyonya-nyonya Cina di Jawa Nasional Geogafrik pada tahun 1950-an menerbitkan sejarah perempuan Indonesia yang kemudian dicetak ulang pada awal abad ke-21 sebagai tinjauan sejarah perempuan Buku ini hanya baru membahas sejarah perempuan bumi putra Ujar Sejarawan Budaya Tionghoa, Indonesia Didi Kuartanada dalam diskusi bulanan Urip Iku Urup yang merupakan buku persembahan 70 tahun sejarawan Peter Cary bertajuk nyonya Cina dalam sejarah Jawa Tapi bagaimana posisi perempuan Tionghoa dalam kanvas sejarah Indonesia? Apakah mereka lian dan bukan bagian dari bangsa Indonesia? Lanjutnya, sejak era dinasti Yao pada tahun 1046 sebelum Masehi sampai 249 Sesudah Masehi, perempuan Tionghoa dijadikan alat untuk membuka perdamaian dengan menikahkan putri-putri istana pada bangsa Momanden yang menyerang mereka Praktek ini kemudian menyebar ketika berdiplomasi dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara Tidak sedikit akhirnya, perempuan Tionghoa menikah dengan bangsawan kerajaan di Asia Tenggara termasuk di Jawa Pada masa Hindu-Buddha, perempuan dari kalangan Tionghoa Muslim Siubanji menikah dengan Brawijaya V yang melahirkan Raden Pata Pernikahan ini bermasalah karena kelak Raden Pata inilah yang membawa kehancuran Majapahit lewat Kesultanan Demak yang didirikannya Narasi sejarah menggambarkan ketangguhan Raden Ayu Tan Peng Nyo di masa Gekir Pecinan melawan VOC di abad ke-18 Ucar Didi Raden Ayu Tan Peng Nyo menikah dengan Kolopaking III Tan Peng Nyo ini jago silat, calon suaminya terkesan dengan skill bela diri Tan Peng Nyo dan masuk dalam sisilah resmi Kolopaking Pernikahan dengan bangsawan sekaligus penyebar agama Islam pun terjadi di masa Kasultanan Cirebon Ketika itu Sunan Gunung Jati menikahi Putri Ong Din Dalam kisah ini masih hidup dalam popular memori, bahkan dibuat lagu Jelas Didi, rentetan kisah ini disimpulkan bahwa perempuan Tionghoa digambarkan sebagai perempuan ideal Kejadian serupa terjadi di Kesultanan Islam di Jawa Termasuk Putri Demang Mangun Jaya Yang direbut oleh Amangkurat I dan putranya Tak melulu keindahan fisik yang dimiliki Sehingga menjadi gambaran ideal Perempuan Tionghoa memiliki kontribusi dalam berbagai bidang Termasuk menginspirasi perempuan bumi putra Raden Ayukardini lewat surat-suratnya memiliki kekaguman sendiri akan perempuan Tionghoa Selayaknya hal orang Jawa, orang Tionghoa juga kolot dalam urusan budaya dan menentukan urusan perempuan pada awal abad ke-20 Pada masa itu, beberapa perempuan-perempuan Tionghoa seperti Hiulan Muncul sebagai kelompok modernis dan kaya di Asia Tenggara Munculnya modernitas di kalangan Tionghoa pada abad ke-20 Menurut Didi adalah rasa ingin menunjukkan eksistensi Bahwa mereka tidak kolot dan bisa mengikuti gaya hidup barat yang diadopsi dari rekan-rekan Eropanya Tetapi tidak sedikit pula kelompok tua yang kolot Sehingga kelompok muda memilih menunggu mereka wafat untuk menunjukkan modernitasnya Di bidang lain, perempuan Tionghoa dalam sejarah punya bakti sosialnya Seperti yang dilakukan Letian Jun yang melawan perdagangan manusia Dia tidak getir mendapatkan ancaman dari berbagai pihak Dan mendirikan panti rumah ati suci Didi menyorot pula beberapa tokoh perempuan yang andil dalam pergerakan kemerdekaan Seperti Nyonya Lim Kun Hian, istri Dali Lim Kun Hian Yang menemani dalam pertandingan sepak pula di Surabaya yang membakar semangat kebangsaan Tokoh lainnya juga seperti Huan Moi yang menjadi mata-mata pejuang kemerdekaan Dan Desin Neo yang menyamar jadi laki-laki dengan nama Muhammad Muhsin demi bisa berperang Pada pasca kemerdekaan, perempuan Tionghoa pun menjadi pelopor perempuan Seperti Jenderal Polisi Perempuan Pertama pada Jane Mandagi Hakim Perempuan Pertama di Indonesia, Chung Jip Neo Susi Nander yang merupakan penapu drum senior dari Bendara Puspita Hingga Susi Sustanti, perempuan pertama di Indonesia yang juara di laga bulu tangkis panca negara Namun selain menjadi perempuan ideal dan berkontribusi di berbagai bidang Perempuan Tionghoa dicitrakan sebagai kambing hitam dan tumbal politik Misalnya, mereka dianggap bertanggung jawab atas runtuhnya Majapahit Karena pernikahan Siu Banci dengan Brawijaya V Semacam pertahanan orang kejawen dalam menolak pengaruh Islam Dengan mengambing hitamkan Tionghoa karena jadi ibundara dan patah Perempuan Tionghoa digambing hitamkan pula oleh Dipanagara ketika tertimbak tentara kolonial Belanda Ia menjadikan perselingkuhan dengan perempuan Tionghoa Sebagai biang kehilangan kesakiannya yang dikenal kepel peluru Ada pula narasi Abu Tionghoa itu lebih tua dari orang Jawa Yang melegenda dari nasihat Paku Buwono kepada Arya Mangku Negara Narasi ini pun awet di beberapa masyarakat Nestapa perempuan Tionghoa pun muncul dan menjadi pola lama Dalam kejadian sejarah yang berulang Kelompok ini dijadikan tumbal pada sejarah perpolitikan Atau kambing hitam di dalam kambing hitam Dia menyebut pernyataan menarik untuk digali Apabila tidak ada pemerkosaan Mei 1998 Apakah tuntutan demokratisasi dari pihak Tionghoa akan sebesar sekarang Ucapnya